Riki Putra, terjadi aja ke Putra Komala Merang dimana baca Riki yang juga sepaling ke sepatahkan diberkampingi dan juga bahkan Banglari sudah dilakukan di mana itu dia baca Riki yang juga, ya Putra Komala Merang yang juga berkampingi, itu ke-pelangan elos bersama Bapak Haji Heru dipertapikan dan juga kita melihat tampaknya dan juga kata-kata selamat datang Bapak Haji Endo atau Bapak Haji Ritwal Nashabun lah, memilih atau merupakan di mana honor cuma dua buku pendek gaya dan juga sukses dan punya meraih bakapa juara di Stadion Pasca, Pasir Jawa Palasari beliau juga hadir di tempatan kami dan juga bahkan mungkin ada carek di tempatan kami sampai hujan-hujaran Bapak Haji Endor di persatian kali ini, untuk memberikan sebuah support dan hubungan, bahkan beliau yang jodoholik siap gendong, kemudian di tempatan kami ya 200, kemudian di tempatan kali ini, beliau juga memberikan sebuah support dan hubungan lawan sebuah-sebuahan yang berlagak di persatian tadi, yang memang terlalu menulis kadang meteorologi dan geofisika bahwa curah hujan tidak akan turut di kawasan di mana, ia kita ngerang dan juga bogor, tentunya di kesempatan padik di mana, stadion bersema bahwa wapung padik, desa cita mulia juga di kuyur hujan, menjabat dari jam 14.30 dan juga ke tangan air mudah-mudahan, tidak-tidak menjelaskan, dan tidak menjadi sebuah hambatan buat kedua jenis kesebelasan yang berlagak di persatian tadi, kalau kita berbicara kedua jenis kesebelasan dengan siara mengolah-olah, saya yakin tentunya kedua jenis kesebelasan adaptasi akan cepat dilakukan ketika juga mereka belajar dari ia sejak pertandingan pertama pertandingan awal jenis kesebelasan di mana tentunya sim kesebelasan eros yang siap di kesebelasan kala itu mereka harus menang dengan drama atau penalti bahkan dengan setelah penendang dan juga tambahan 3 penendang dan juga tentunya dengan terus koin dan ini tentunya menjadi sebuah model terus berjalan di persatian tadi untuk itu kepada kedua jenis kesebelasan untuk segera merapat ke ya tentunya ke lorong tentunya untuk ya saat lagi pertandingan akan kita mulai ketujuh untuk itu kepada kedua jenis kesebelasan untuk bersiap-siap berada di orang-orang pertandingan tadi panggilan Ipan ya kembali di rekan-rekan siar berhubung oleh Bintana Nova di persatian tadi kita melihat Pak Haji Samsun juga Haji Bersatian Kalimantan orang nomor satu dari desa Tegalegat dan beliau juga hadir terus tentunya memberikan sebuah support dan dukungan bahkan kita melihat di persatian tadi beberapa pedagang yang juga kembali ke tempatan oleh Bapak Mudi atau Bang Mudi tentunya di tempatan kali juga hadir di mana-mana ya sejak kepenjajakan kegagangannya di mana-mana baik itu di mana-mana yang mangga muda dan juga jelas bukan mama muda kami kira mangga muda begitu pun seluruh puyuh dan juga kita melihat sepanya ada kritik bahkan disediakan lewat dari Bapak Mudi sejak para penesat dan juga kita melihat di persatian tadi yang memiliki sebuah support dan dukungan di mana-mana Bapak Mudi Ejar Yanto